Halo semua, hari ini kita akan membahas buku OSPS PPKN kelas 6. Mari kita buka bukunya halaman 55, latihan ulangan bab 2. Bagian A, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b Ayat 2, hak yang harus diperoleh orang pada gambar tersebut adalah D, imbalan hasil kerja. Nomor 2, pemerintah daerah membebaskan biaya sekolah bagi siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Dika dan semua teman di tempat tinggalnya bisa bersekolah walaupun mereka berasal dari keluarga kurang mampu. Dika dan teman-teman mendapatkan haknya di bidang B, pendidikan. Nomor 3, Setiap hari minggu David beribadah di gereja, setiap hari Ahmad beribadah di masjid. Hak yang diperoleh oleh David dan Ahmad tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal B 29 Ayat 2. Nomor 4, Pemerintah menetapkan aturan baru bagi masyarakat. Masyarakat merasa keberatan terhadap aturan baru tersebut. Karena dianggap menyulitkan, mereka ingin memberi saran kepada pemerintah sebagai perbaikan. Cara yang dapat dilakukan masyarakat sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat 3 adalah D melakukan demonstrasi sesuai dengan peraturan. Nomor 5, Contoh yang menunjukkan adanya persamaan hak di bidang hukum adalah A, setiap pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm ditilang. Nomor 6, Buku ahlaman berikut. Perhatikan gambar berikut. Udin sedang beribadah, aku tidak boleh berisi. Nah, kewajiban yang dilaksanakan oleh anak yang sedang tidak beribadah di atas adalah D, menghormati orang yang beribadah. Nomor 7, Contoh kewajiban warga negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 adalah A, A, mengikuti pendidikan dasar 12 tahun. Nomor 8, Pak Seno tinggal di pedesaan. Rumah Pak Seno tidak menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber listriknya. Rumah Pak Seno menggunakan listrik yang dihasilkan dari tenaga surya melalui panel-panel surya. Manfaat tindakan tersebut adalah D, Mengurangi penggunaan sumber daya alam. Nomor 9, Perhatikan gambar berikut. Kewajiban yang dilaksanakan pada gambar di atas adalah B, Membayar retribusi daerah. Nomor 10, Bela negara adalah kewajiban yang dimiliki oleh seluruh warga negara, Tidak terkecuali anak-anak. Contoh kegiatan bela negara yang dapat kita lakukan sebagai pelajar adalah A, belajar dengan rajin. Nah demikian video pembahasan untuk hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya. See you! Terima kasih telah menonton!